Amin Apa temanya, Bo? Sudah lupa katanya Copek lupa Temanya Agar kerja bernilai ibadah Hidup semakin berkat Terdiri menipas Terdiri menipas Ibu mau kerjanya Menilai ibadah Ibu mau hidupnya Semakin berkat Ibu mau resuminya Menilai uang Nah inilah yang mau kita bahas Sesempatan langsung dia itu Setidaknya Agar kerja kita Menilai ibadah Hidup kita ini berkat Kemudian Terdiri menipas Allah curahkan Melipah uang Setidaknya ada lima Berapa Bo? Lima Konseprasi sebentar Lepas Dan kita sebentar Yang lima ini Kalau menangis Kalau mahalia silahkan Yang mau tidur silahkan Apa rumusnya? Yang pertama Berbanyak zikir Yang kedua Yang kedua Rajin Tila wakil Quran Yang ketiga Jaga solat yang lima waktu Yang keempat Berbanyak Berbanyak Sedekat Dan yang terakhir Kelima Jauhi manusia Setidaknya Lima itu Kalau kita terakhir Kalau kita terakhir Kerja yang kita lakukan Bermilai ibadah Itu kita berkat Bersegi melipah Dua Satu Berbanyak Berbanyak Zikir Dua Rajin Pila wakil Quran Tiga Jaga solat Lima waktu Empat Berbanyak Sedekat Dan yang kelima Jauhi Masih Masih Berbanyak 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 Zikir Dua Rajin Silahhi Quran Tiga Solat Lima waktu Empat Berbanyak Sedekat Lima Jauhi Masih Insyaallah Kalau Lima ini Kita lakukan Rezeki Kita Melipah Hidup kita Bekah Kerja kita Berbilai Ibadah Apa Apa yang lima Apa Apa Jikirnya Pak Jikirnya Oke Kita coba Apa Zikirnya Ustaz Zikir yang bisa kita lakukan Ayah Ustaz Banyak Diataranya Apa Zikir yang mendatangkan Rezeki itu Apa Istiqbad Zikir apa Bo Istiqbad Apa Apa Ustaz Rasulullah Bersebut Siapa Siapa yang Melazimkan Siapa yang Memperbanyak Zikir Istiqbad Dalam Hidupnya Setiap Dia mendapati Kesedihan Di balik itu Akan Allah Tutup dengan Kejokilan Setiap Dia mendapati Kesulitan Akan Allah Berikan jalan keluar Untuk menyelesaikan Kesulitannya Dan Kunjung hadis Mengatakan Surat Nuh Tengok Surat Nuh Yus Yusis Sama Alaikum Midara Akan Allah Curahkan Wujan Kepadamu Eh Selamat Imam Akan Allah Aku Kerahkan Anak yang banyak Kemudian Harta yang Melipat Istiq Istiqbad Jadi Berlupa Ada seorang Imam Ulama Nusar Namanya Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri Ya Ashan Al-Basri Pernah Tiga orang Menghadap Kepada Hasan Al-Basri Yang Pertama Menghadap Imam Hasan Al-Basri Tiga orang Wa'lah Ima Ya Aku Dah lama But Aku Tapi lama menikah Tak tunjuk dapat anak Apa yang salah adanya Ini Pak Imam Apa yang semestinya saya lakukan Saya lakukan Orang pertama mengadukan Saya lama menikah Tapi tak punya Apa yang semestinya saya lakukan Pak Imam Lalu kemudian Bahasa kitanya lebih kurang seperti itu Dijawah oleh Hasan al-Masari Banyak-banyak iskifat Dan kemudian kedua Pak Imam Hidupku kok tak tunjuk berubah Bukan usaha ini gagal Bukan usaha itu gagal Jual bakwan gagal Jual lotong tak berhasil Bukan usaha ini tak jalan Jangan kan berhutung Modal aja tak balik Apa semestinya yang saya lakukan Menghadap kepada engkau mengadukan lama menikah Tak punya anak Engkau suruh dia istifat Yang kedua Mengadukan hujan tak kunjung turun Sehingga nanti pikiran orang tak Engkau suruh juga dia istifat Lalu ada yang mengadu kehidupannya Masih serba kekurangan Dia jatuh miskin Engkau suruh juga dia beristifat Aku jadi orang kaya Kok bisa kau suruh orang itu Membuat seperti itu Lalu apa kata Al-Baswari Tak ingatkah engkau dengan surat Noh Yang tadi kita bacakan Minta apulah kepada rohku Allah yang pusat yang mana Pengang Akan Allah jurahkan hujan dari Maka banyak-banyak istifat Ada juga satu kisah yang menunjukkan sekali Yaitu kisah yang pernah terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal Di masa saya tahu Imam Ahmad bin Hanbal Satu kami menciri Masjab yang keempat Masjab yang keempat Yang pertama Ada Hanbali Yang kedua Syafi'i Yang ketiga Pertama Hanbali Yang kedua Maliki Yang ketiga Syafi'i Yang keempat Hanabi Ayah ibu kami Sebenarnya masjab itu banyak sekali Tapi yang bertahap Cuma yang dikenal cuma empat nafas saja Imam Ahmad bin Hanbal Suatu ketika Tiba-tiba begitu kuat keinginannya Untuk pergi ke Bagdad Padahal dia awalnya Dalam riwayat saya baca Dia dari tiba-tiba sewaktikalnya Tiba-tiba ingin berangkat ke Bagdad Saya tengok di Google net Bapak ibu Dari Bagdad Dari Basrah ke Bagdad ibu Itu waktu yang dipakai Pakai mobil Saya tengok di Google Lebih kurang 5,5 jam Berapa pak? 5,5 jam Hampir sama dengan kita Berikut bidir alih Berangkat menuju Mekah Al-Mekah Nah dari Majinah ke Mekah Itu lebih kurang juga 5 sampai 5,5 jam Itu kalau kita naik mobil pak Kalau dulu Nabi dari Mekah ke Madinah Ketika nabi hijrah itu Dalam sirah Mabawi Tawahi Rumah itu dijelaskan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Itu selama 10 hari pak Perjalanannya Berapa hari pak? 10 hari Kita ambillah Nomornya 5 hari lah Contohnya pak 5 hari lebih kurang perjalanan Yang ditempuh Oleh siapa tadi? Siapa pun? Emang Ahmad bin Habak Yang tiba-tiba Kuat diinginannya Berangkat ke mana tadi? Ke Bagdad Setelah menempuh Perjalanan yang jauh Badan letih Badan capek Akhirnya sampai Dikah di Bagdad Sampainya sudah tengah malam Sampainya pas orang Solat isa Setelah selesai solat isa Karena badan lebih Badan capek Penginapan belum ada Seperti yang kita saksikan sekarang ini Istirahat Tidurlah Imam Ahmad Di dalam mesjid Sama pengurusnya Sama pengurus mesjidnya Dikusir Imam Ahmad bin Habak Karena dia tak tahu Kalau yang dikusirnya Siapa? Orang tahu Kenal nama Imam Ahmad bin Habak Tapi rupanya Tidak tahu Jadi ayah Sebenarnya Whatsapp Dikus Sudah ada Cuma belum ada Fotoprofilnya Itu masalahnya Wah ada Whatsapp Sama itu Pak Ustaz Ada Macam mana Tidak tahu Yang penting Ada Orang yang kadang-kadang Suka menanyakan Sesuatu yang tak penting Terus Nabi Adam Menikah Dari seti hawa Pak Ustaz Siapa Pak Ustaz 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 Singkatnya Karena dia tak tahu Dengan siat sosok Imam Ahmad bin Ambal Dibusirnya Tidurlah Imam Ahmad Di Emperor Masjid Ketika Imam Ahmad Mau tidur Dibusir balik Sama pengurus masjid Hanya pengurus masjid Yang tak menghadiri Tuhan Insya Allah Masjid tidak tak Seperti itu Amin Ya Rambal Amin Atau Tipe pengurus masjid 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 itu Hanya dipakai Tempat solat Kalau di luar solat Danau Masjid itu Muda Masjid Masjid Ditutup Mana bisa Masjid itu Tak hanya tempat Solat Tapi juga tempat Madrius Kibu Tempat kita Memilih Anak dan Anak dan Kita Masjid harus Menjadi tempat Yang ramah Dengan siapapun Juga Setuju Masjid harus Menjadi tempat Yang ramah Bagi siapapun Juga Termasuk Anak Anak Kalau anak-anak pergi ke masjid Mereka berimut Pak Ustad Anak-anak juga Anak-anak Banyak anak-anak Kadang-kadang takut pergi ke masjid Kenapa Nengok muka Muka Orang Atuk-atuk Di dalam masjid Takut Dia Usah Mentalnya Sehingga pernah saya dapat Ada anak-anak yang mengatakan Aku tak mau pergi ke masjid Pak Ustad Kenapa Aku takut Sama siapun Terus Kau tahu kalau dia masjid Kau tak pergi ke masjid Tidak Kau tak pergi ke masjid Kalau dia ada mati Ustad Akhirnya Lohan aja sih Mulai itu Supaya Cepat Mati Kenapa Kau orang ketika melihat Tangan anaknya Pergi ke masjid Wajahnya berubah Lampu menjadi Raku Jadi apa Raku Raku Lampu keluar Tarimnya Tarim di lupa Tanah Tarimnya Anak-anak Kaumah Jadinya Ayah Tidak 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 Hidun hari Kita akan kembali Masuk ke dalam Tanah 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 Nah Ayah Di musimnya lagi Imam Ahmad bin Ahmad Akhirnya Imam Ahmad Keluar dari musim Ketika Imam Ahmad Keluar dari musim Tiba-tiba Ada salah seorang Penjualan Yang melihat Pemisi Imam Ahmad bin Ahmad Singkat cerita Eh Pak Kalau memang Bapak tak berkutupan Minam Sekarang malam Minam di rumah saya Boleh Boleh Masukkan ibu Ahmad Ke rumah Orang yang Menjual Loti Maka Malamnya Dia siap-siap Siap-siap Untuk Supaya Bisa jualan Loti Macam ibu-ibu Pagi Jual Marengan Jual Loti Malamnya Suka Dipersiapkan Becahkan Keluar Astagfirullah Tepung Dimasukkan Kedalam Nampak Astagfirullah Diatuk Astagfirullah Dimasukkan Kedalam Ombak Astagfirullah Imam Ahmad Tanya Eh Pak Sudah berapa lama Bapak Bumpuan Macam Ini Setiap Bumpuan Astagfirullah Setiap Bumpuan Astagfirullah Dia Bumpuan Terlalu Loti Maksud Kata Bapak Penjual Loti Ibu Terlalu Melah Bapak Lebih kurang Tidur 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 Alhamdulillah Emangnya Apa Yang Bapak Dapatkan Dengan Istiqlual Bapak Kata Imam Ahmad Dibhambal Lalu Apa Kata Orang Yang Terjad Dibhambal Semua Yang Aku Ingin Dibujudkan Oleh Allah Subhanallah Tidur Sayang Ada Satu Yang Bunuh Allah Berikan Kepada Kepada Saya Apa Yang Kata Imam Ahmad Dibhambal Saya Sangat Kuat Keinginan Untuk Berjumpa Dengan Imam Ahmad Bin Ambal Dia Tidak Tau Kalau Yang Sekarang Melina Dib Tepat Dib Imam Ahmad Dib Ambal Lalu Kemudian Bergetarlah Dada Imam Ahmad Dib Ambal Air Mataku Menyang Dib Lalu Kemudian Kata Imam Ahmad Dib Ambal Akulah Yang Imam Ahmad Ternyata Istiwharmulah Yang Membuat Hati Bergerak Memempuh Perjalanan Yang Jauh Sampai Aku Datang Ketempat Hari Ini Gara 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 Istiwharmulah Makanya Agar Hidup Kita Berkat Rezeki Melim Pak Pak Pekerjaan Bernilai Ibatan Perbanyak Laki Zikir Zikir Zikirnya Apa Itu contohnya Astagfir Astagfirullah Zikirnya Apa Apa Bapak Ustaz Banyak Banyak Bismillah Setiap Mengawali Pekerjaan Baca Bismillah Karena Dikatakan Siapa Siapa yang Memulai Pekerjaannya Siapa yang Bekerja Beraktifitas Tapi Mulainya Aktifitasnya Itu Dengan Menyebut Bismillah Maka Pekerjaannya Sia Sia Tidak Tidak Bermilai Dihadapan Allah Subhanahu Mantap Kalau disini Apa Banyak Profesi Kita Aku Buru Aku Buru Apapun Aktifitas Aktifitas Kita Awali Dengan Bismillah Bahkan Maaf Ketika Kita Mendatangi Pasangan Kita Baca Juga Bismillah Jangan langsung Pijak Gigi Ringan Bismillah Supaya Apa Supaya Ketika Kita Mendatangi Pasangan Kita Setan Tak Ikut Campur Disitu Kalau Kita Tak Baca Bismillah Ikut Campur Setan Disitu Maka Lailah Anak Yang Perang Yang 10 11 Dengan Maka Jangan Kita Sesari Bila Kenapa Kadang Perang Anak Anak Kita Bakal Dikejam Daripada Setan Berangkani Sebab Apa Dulu Sebelum Banyak Yang Banyak 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 Karena Sebelum Mendatangi Pasangan Tak Baca Bis Bismillah Nah Ini Yang Pertama Banyak Banyak Bersikir Yang Ketua Apa Rutinkan Dilawati Quran Kalau Takkan Sepaksa Juz Sebelum Beraktifikan Setidaknya Setengah Juz Tak Setengah Juz Setidaknya Satu Halaman Habis Baktusan Membaca Satu Halaman Halaman Habis Lima Menit Pun Takkan Sampai Lima Menit Rasanya Nah Ayat Murat Dimulia Kenapa Kita Mesti Mengawali Aktivitas Kita Dengan Membaca Al-Quran Bukan Surat Fatir Ayat 39 Sampai Ayat 30 Surat Apa Surat Fatir Ayat Berapa 29 Sampai 30 Allah Berkirman Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Allatina Yasdun Kitab Allah Wa Afar Al-Salaat Wa Anfak Wimma Wazak 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 Yerjul Tijaka Wazak 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 kitab Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, wa'abamu sholat mereka yang mengerjakan sholat wa'afakumim maruzza panahum mengkifatkan, menyedekahkan resmi yang telah kami berikan kepada mereka, sirron wa'alaniya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan terangan, biar juna tiga rontan lantabur, mereka itulah yang akan mendapatkan perniagaan yang tak pernah merujuk kalau sudah memilih kita tak memilih, berarti berarti apa pun? berarti pun? berarti pun? emangnya apa untungnya kita baca Al-Quran, satu hadis Nabi SAW mengatakan Allah akan mengangkat derajat seorang manusia dengan Al-Quran dan sebagainya Allah juga akan menghinakan derajat seorang manusia juga karena Al-Quran Allah akan melimpahkan resmi kepada seorang hamba karena Al-Quran dan Allah juga akan memiskinkan seseorang karena dia tidak membaca Al-Quran contohnya Pak Bapak Ibu ingat apa video yang dulu sempat viral ada seorang anak berkuat mantan yang buka namanya Masih Toh sempat lihat Pak cari nanti di Youtube seorang anak berkuat namanya siapa tadi? kalau saya tak salah Masih Toh mantan yang buka tapi hafal Al-Quran ketika dia hafal Al-Quran maka kemudian dia mendapatkan hadiah yang besar dari kedukaan Saudi Arabia apa hadiahnya? dia dan kedua orang buahnya dapat kesempatan untuk naik haji ke tangan kita haji sekarang perempuan sehingga semakin murah atau semakin mahal waktunya semakin cepat atau semakin lama waktunya semakin lama otosnya semakin mahal si Masih Toh ketika dia istiqomah dengan Al-Quran yang dihafalnya yang dibacanya maka kemudian melalui perantaran Al-Quran dimudahkan Allah rezekinya dia dan kedua orang buahnya mendapatkan hadiah berhak untuk naik haji ke tangan suci nunggu 20 tahun bayar duit penjuta juta gratis sekarang nih kita di pusat tren Nurul Azhar yang kita disitu di yayasan kampung-kampungan kalau saya tak salah tiga orang yang sekarang diumurkan ribat dua orang satu yang tampak Al-Quran dan kemudian satu guru kita yang kita sekarang berhak diumurkan dua orang yang lain kalau saya tak salah dengan keberkahan Al-Quran rezeki Allah berikan keberkahan Allah curah yang ketiga agar hidup kita semakin bertambah berkah pekerjaan bermilai ibadah rezeki melipah ruang jagalah sholat kita jagalah kumur jagalah sholat dan ini apa dia ikut surat OH ayat 132 surat apa bu OH ayat 132 suruhlah anakmu sholat dan sabarlah engkau menghadapi itu semua dan minta-minta rezeki kepada kalian dan kemudian kalau kata Allah nah lu dan susuk hukum kami yang akan memberi kalian rezeki jadi mau maaf ya kalau ada orang mengira satu-satunya rezeki itu datang karena hebatnya dia berusaha bakal orang berisiknya disitu aku ini kaya karena aku padai aku ini kaya karena aku buat ceri buit aku ini kaya karena aku padai menenis perusahaan kalau itu sempat ada pada diri kita apa bedanya kita dengan koru apa bedanya dengan siapa pak koru koru kaya apa miskin kaya apa miskin 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 ya pak dan bukan wujud-wujud dia langsung jadi orang kaya dah miskin lah koru dulu bosan dia dengan kemiskinannya dan menghadap kepada nabi musa singkat cerita kalau bahasa kita yang dikurang musa doang miskin di dunia supaya aku bisa kaya macam-macam orang-orang itu lalu awalnya nabi musa tak mau tapi nabi desa karena koruni masih saudaranya nabi musa di doang di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia doang para nabi itu cepat kita berdunia Allah sehingga dalam waktu yang cepat korun yang dahulunya miskin tiba-tiba menjadi orang yang kaya ketika korun kaya datang nabi musa rurut korun kemiskin sekarang sudah kaya kan Allah yang bagi korun ziki banyak-banyak rapus dekat kakak nabi musa pula apa jawaban korun ketika datang nabi musa kaya inna waktiku wala imin imin eh musa aku dikaya karena Allah sorry bro sorry inna waktiku wala imin im aku ini kaya karena aku tim kaya aku ini kaya karena aku hebat aku ini kaya karena aku padai do tum sabit aku ini kaya karena aku hebat bertukar aku ini hebat kaya karena aku padai berdagang aku ini kaya karena aku padai ini padai itu padai segala macamnya dia meyakini rezeki itu datang hanya karena usaha dia ditingkali bahwasannya rezeki itu datang dari Allah subhanahu antara akibatnya apa bahwasan nabi wadidari al kami terjelamkan dirinya wadidari dan kampung kampungnya kemana Allah ke dalam bumi wa maka na ilang mongkasirin dia termasuk ke dalam kelompok yang selamanya takkan mencapai kelompokan dari ototan makanya kalau ingin hidup berkah rezeki melipat jaga sholat kenapa sholat itu mendatangkan rezeki tapi banyak orang karena terlalu sibuk mencari sampai sampai selamat sholat sampai sampai tak berjaman berjaman mesin tidak dibangun besar-besar kami jamanan tak ditegalkan rugi kita sedih saya kadang-kadang lupa kenapa saya sedih kita uman islam kadang-kadang bangun mesin itu sampai menumpis saya lupa sempat itu terjadi di tempat tempat kita tak terjadi tapi banyak tempat tempat saya tengok bangun masjid kita uman islam menemis menemis kita jalan hanya semangat membangun masjid tapi tidak semangat membangun rug orang-orang yang ada di dalam masjid sehingga sedih kita rasanya kadang-kadang kita dapat lebih banyak tonggak masjidnya daripada orang-orang yang ada di dalam masjid itu sendiri saya dapati ayah muda di satu tempat macam ini adalah bingung dua ini sudah menjadi tempat perlintasan anjing jadi tempat tempat perlintasan anjing kenapa masjid tiba tetapi orang jahat pergi sholat ke situ terjadi bahkan kadang-kadang masjid sholat menjadi terkandang menjadi apa buat teguah dari apa hanya summanan membangun fisik masjid eh pergi tapi tak boleh bangun masjid usah boleh bangun masjid ya sampai sampai nabi katakan mantan nabi takbil hati bantan lahu bay takbil nanti siapa yang membangun masjid di bumi akan membangunkan bagi dia istana di sorga tapi perhatikan yang kita masuk di situ hanya semangat membangun masjid tapi tidak semangat membangun orang yang ada di dalam masjid itu suhi maka agar rezeki kita melipat jagalah solat lima waktu selalulah berjamaat berjamaat itu yang sampaikan oleh Pak Imam kita tadi jaman jaman kita apa sebab penting jamaat lebih dari 15 danil yang menyebutkan pentingnya solat berjamaat berapa ada 15 menyebut satu diantaranya apa siapa yang sampai suara azad ke pangkal teringat siapa yang mendengarkan azad tapi dia tak mahu menulih panggilan azad untuk berjamaah sekalipun dia nanti tetap solat tapi solat yang tak berjamaah tidak ada arti solat yang itu terdapat dalam surat al-mahun inna akhwayna al-mahun kalau inna al-mahun surat 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 pagi emakam dikulam kukulam kukulam ayas kum ayas wadhandi yukaddi hu biddi padanikan ladhi yennu al-yatim walah yaud tu' Bawa ilu lil musollid Bawa ilu lil musollid Bawa ilu manca celaka, xingta neraka pun ke mereka yang sholat Siapa yang sholat tapi masih celaka masuk ke dalam neraka? Sahun, mereka-mereka yang lain Bagaimana hal lainnya? Salah satu sebabnya Tak mau berjamaat Jaga jamaat Selalulah sholat limauan Ustaz sesekali boleh Tak kami tinggalkan sholat Tak boleh Tak boleh tinggalkan sholat Kenapa? Nabi tegas berbicara tentang sholat Di antara ketegasan Nabi Dalam sholat Nabi katakan Suruhlah anakmu sholat Kalau sudah berusia 7 tahun Usia 10 tahun Kalau tak sholat juga Apakah kata Nabi? Buat ribu pukul Tuh tegas Nabi Berbicara tentang sholat Ustaz ya Suami yang tak sholat Berapa saya suami Berapa puluh limau Tahu pukul ustaz Boleh aku pukul suami Itu pun tak Boleh Ibu tak boleh pukul-pukul suami